Masya Allah Ini jadi Ngantri sabil ini Jadi ngantri makanan gratis Sampai Rusuh kayak gini Masya Allah Rame sekali Rame sekali tuh dibagikan Ada tuh jadi makanan Gratis ini Wah itu rusuh banget Jadi ini berada Di bawah tower Tower jam-jam Lihat ke atas Ini ada tower jam-jam Ini di bawahnya Coba lihat Ngantri tajil Eh bukan tajil makanan gratis Sabil Wah rame sekali Rame Numpuk Banyak pekerja 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 Di service Proyek juga banyak tuh Malu-maluin aja tuh Wah rame itu dikejar Terus itu tuh orangnya itu dikejar tuh Rame sekali tuh Wah itu rebutan Rebutan Kemana pun dikejar terus Wah itu tuh itu jus gitu Itu biasanya Ya itu jus askan itu Jus Kalau di sarika saya udah bosen Jus kayak gitu kan Bikin Wah itu dikejar terus Itu dikejar Antusiasnya itu Terhadap Sabil Makanan gratis itu Luar biasa gitu kan Karena Pasca corona itu Sabil gak ada disini gitu kan Sekarang mulai ada lagi kan Udah agak normal mah Dan mereka masih Tetap aja mengantri Mengantri kan Menunggu kan Jadi bertahap gitu kan Ada lagi Ada lagi Terus ada gitu Sekarang mah disini Yang tadinya makanan Apa Toko makanan Udah jadi Toko Toko-toko Apa Kosmetik lah Toko emas lah Toko segala macem lah Toko barang-barang gitu Maksudnya Jadi bukan Toko makanan lagi Jadi diganti Pasca corona itu Rame sekali Itu padahal Sangat panas itu Mereka Bela-belain Ngantri di tempat panas Seperti itu Sekarang itu Suhunya sekitar 48 49 derajat Mereka Bela-belain gitu Di tempat panas Kayak gitu Nunggu kan Nunggu Makanan gratis Masya Allah Tabarokallah Dan seperti inilah Kondisi Dan keadaan Mekah Sekarang Ini di bawah Tower jam-jam ini Rame Seperti biasa Banyak merpati Disini tuh kan Dan jamaah Indonesia juga Udah mulai banyak Sudah mulai banyak Berdatangan Tuh Ngantri lagi tuh Jadi bertahap Ntar ada lagi Ada lagi Gitu kan Biasanya itu Orang kaya Orang Saudi lah Gitu kan Orang Saudi kan Beli kan ke tokonya Itu Jadi Berapa porsi Gitu kan Terus Disuruh dibagiin Sama orang-orang Kayak gitu Rame Dan jasa pendorong juga Udah mulai banyak Sekarang kan Julu sempet dihentiin Corona itu Biasa pendorong 300 real Itu Lumai Jadi Tawap Pesai 300 real Kalau orang Indo Tapi kalau ke mereka Ya mungkin Sekitar 500 realan Sekitar 1.800.000 300 real Itu 1.000.000 Lebih Kesana Sudah mulai rame lagi Alhamdulillah Sudah Tapa rupanya Sumbut sangat Menyenangkan hati Suasa nanya Rame Seperti dulu lagi Gitu kan Tenteran Masya Orang Indonesia Terlalu Ngerombong Kakek-kakek Kayak proyek Pemburu Sabil Jadi mereka menunggu Sabil Gitu Kalau udah ada Mereka ntar Mungkin Akan Lari Terus kesitu Berebut Kayak gitu Mungkin Ibu-ibu Orang Indonesia Keren-keren Pake kesan Mafa Pake apa Masya Allah Tabarokallah Ya Seperti inilah Kedahan Masjidil Haram Mekah Sekarang New Masjidil Haram Tuh Sama tentara Dibawa Apa itu Buat dibagiin Bukan buat Makanan Dia sendiri Masya Allah Tabarokallah Dan saya akan Terus jalan Kesana Sudah Mulai Kembali normal Kembali normal Bukan budang Boi Menjelang hajian Mungkin ini Ya jangan maaf Ada juga Jangan maaf Ya Hajian Gitu Kameranya Goyang Kameranya Goyang Jelek Ada juga Orang Indonesia Yang mau Menjalankan Umrah Di siang hari Seperti ini Yang akan di malam Ini di siang hari Ya di samping Panas Tapi siang hari itu Ya cukup Agak sepi Nah ini lagi Pembangunan Jembatan ini Jembatan ini Gimana Gak berasa Durasinya Udah 9 menit Lebih ya Jadi jangan terlalu panjang Ntar uploadnya Ntar loading Sampai disini saja Dan Sampai berjumpa lagi Di video-video Yang Akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi